Pejabat Gubernur Heru Budi Hartono tampak tidak menjalankan sejumlah kebijakan peninggalan Anies Baswedan. Sejumlah kebijakan di masa kepemimpinan Anies Baswedan disebut-sebut belum efektif. Berikut peninggalan Anies Baswedan yang bakal dihapus oleh Pejabat Gubernur Heru Budi. 1. Anggaran pengadaan jalur sepeda Di masa kepemimpinan Anies Baswedan, anggaran yang dibubuhkan ke dalam RAPBD sekitar Rp38 miliar. Namun anggaran tersebut dinilai terlalu besar untuk pengadaan jalur sepeda. Bahkan anggaran tersebut saat ini sudah dibuat menjadi nol supaya bisa dialokasikan ke pembangunan lainnya. 2. TGUPP Tim Gubernur untuk percepatan pembangunan DKI Jakarta mempunyai anggaran terlalu besar dan belum tentu bisa optimal secara etika kerja. Ia mengaku akan lebih memaksimalkan satuan kerja pangkat daerah dan meningkatkan performa dinas-dinas ketimbang melanjutkan TGUPP. 3. Penghijauan Monas Di masa kepemimpinan Anies Baswedan, banyak pohon di area Monas yang ditebang untuk tujuan revitalisasi. Pejabat Gubernur akan melakukan reboisasi dan penanaman pohon kembali di area warisan sejarah tersebut. Terima kasih telah menonton!